Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia Dan kali ini kita akan membahas JavaScript Object Notation atau GSO Ingin tahu lebih lanjut? Guya, gas, good! Sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah mendukung Coders Indonesia hingga saat ini Dan yang baru masuk ke sini, yuk kita dukung Coders Indonesia dengan cara klik subscribe seperti ini Kenapa? Karena di sini banyak banget konten-konten yang insya Allah bermanfaat Mulai dari pemrograman, elektronika, dunia kerja, hingga ya hal yang mungkin ingin kalian ketahui Dan yang paling penting di sini banyak banget konten-konten yang bisa kalian sebarkan dan menjadi manfaat buat teman-teman lainnya Yuk, klik subscribe-nya dan kita lanjut Gas, good! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, bang, kenapa sih kita harus membahas yang namanya JSON atau JavaScript Object Notation? Karena begini, ketika kita bermain dengan NodeMCU atau IoT atau apapun itulah Intinya yang saling berkomunikasi dengan data gitu ya Banyak banget di luar sana API atau penyedia layanan data yang mengirimkan datanya dalam format JSON So, kenapa di sini gue menggunakan tagline JSON format for universal communication? Karena tadi banyak banget yang menggunakan JSON di sana Jadi, diharapkan dengan kita memahami bagaimana cara membaca ini di sini gitu ya Di JSON ini, kita bisa mengerti maksud data yang diberikan supaya tidak salah kaprah gitu ya Oke, kalau begitu kita lanjut aja Gas, good! Nah, ini dia JSON gitu ya JSON ini dasarnya hanya sebuah file yang berisi string atau teks biasa gitu Tapi, di dalamnya terdapat kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi Supaya layak dan bisa disebut sebagai JSON atau JavaScript Object Notation Nah, ibaratnya begini JSON ini seperti bahasa Inggris Yang mana hampir seluruh orang di dunia itu harus mengerti bahasa Inggris ketika mereka ingin saling berkomunikasi Gitu ya, misal di sini ada orang Sunda, orang Jawa, orang Kalimantan gitu ya Di sini ada orang India, orang Afrika, orang Arab Mereka bisa saling berkomunikasi sama-sama mengerti ketika menggunakan bahasa Inggris Asumsinya seperti itu gitu ya Nah, real case-nya adalah Di video gue sebelumnya tentang mengkoneksikan dengan database gitu ya Di situ gue menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman untuk melakukan query data ke dalam database Yang mana nanti PHP ini akan melempar data hasil query-nya ke si NodeMCU yang menggunakan C++ dalam bentuk JSON Atau JavaScript Object Notation gitu Jadi, ini sudah ada kesepakatan saling mengerti satu sama lain Atau misal teman-teman punya server dengan backend-nya pakai Spring gitu ya Di dalam bahasa Java Dan akan dikomunikasikan dengan NodeMCU gitu Yang mana menggunakan C++ Bisa banget menggunakan JSON Asal aturan-aturan dalam penulisan JSON-nya terpenuhi Supaya tidak terjadi error dalam parse, dalam serialization atau deserialization-nya Atau menggunakan Node.js misal seperti itu ya Sama saja, ingin ke Python atau C Sharp atau C++ Kita bisa menggunakan JSON So, kenapa JSON sangat harus kita pahami tadi ya Sesuai tagline di awal Communication universal seperti itu ya Itu dia sekilas tentang bagaimana JSON saling berkomunikasi Kok ya Nah, ini dia ada JSON format gitu ya Artinya dalam penulisannya seperti ini Harus diawali oleh kurung Kurung apa ya? Kurung kurah Curly hair Curly brackets gitu ya Jadi, kurung yang keriting begitu Dimana di dalamnya ini adalah terdapat K Lalu di sini value jadi ini sebuah key value pair jadi ketika disini ada value yang ingin kita tuliskan harus kita tentukan dulu key-nya seperti apa dihubungkan dengan tanda titik 2 seperti ini nanti kita lihat contohnya dan value-nya ini bisa berupa bermacam-macam bisa string, bisa array, bisa number, bisa object atau bahkan boolean bisa kita masukkan ke dalam sini dan kalau di dalam javascript ini biasa disebut dengan object jadi object itu satu paket satu package, satu bundling satu bundle jadi dalam satu bundle ini yang diawali oleh kurung kurawal disini dan diakhiri oleh kurung kurawal yang ada disini anjir kurung kurawal oke nah ini dia json dokumennya contoh cara atau cara penulisannya misal tadi ya format json harus diawali oleh kurung seperti ini kurung kurawal lah ya sebut sepakatin we lah dan disini adalah key-nya yang bernama nama iya key-nya namanya nama gitu nah isinya adalah coders Indonesia lalu untuk membuat key yang lainnya disini dikasih tanda koma jadi kayak himpunan, kayak array lah semacam itu ya mungkin kalau yang udah biasa dengan javascript akan sedikit gak gak sedikit banyak paham lah insyaallah ya untuk membuat key selanjutnya harus diakhiri dulu key yang sebelumnya dengan koma seperti ini terus hobinya coding koma kendaraannya punya dua ini bentuknya array nih dengan tanda seperti ini mobil, motor gitu ya mobil, motor kalau dikasih koma bekerja tidak true ini tipe data boolean dan id-nya adalah bentuk datanya objek dengan cara membuat kurung kurawal seperti ini lagi dimana di dalam yang terdapat key lagi nih ktp ini number-nya sim ini number-nya gitu ya dengan membuat json kita akan paham oh ternyata satu paket dokumen ini menerangkan seseorang bernama coders Indonesia gitu ya dengan hobinya coding yang memiliki kendaraan dua dalam bentuk array gitu ya ada mobil ada motor dan dimana dia bekerja lalu id-nya dia memiliki ktp dan juga sim dengan nomor 1234 simnya 5678 itu dia json dokumen simple ya jadi dengan begini bisa sama-sama ngerti seperti itu yuk kita lihat lagi nah ini dia contoh penggunaan saling komunikasi antara bahasa c++ dengan php misal seperti ini ketika dari php disini mengelakukan query atau pengambilan data ke dalam database dimana di dalam database terdapat data bernama-nama bernama coders dengan usia 2 gitu ya dimana disini ada k bernama-nama dan disini namanya usia gitu k-nya ini nilainya 2 ini nilainya coders nah proses dari php ke json di dalam php disebut json encode jadi merubah string array ini ke dalam sorry string array data array ini ke dalam json yang berupa string dan itu prosesnya disebut json encode lalu di dalam json jadi seperti ini seperti contoh kita sebelumnya ya ada k-nya nama disini ada k-usia dimana value-nya ada coders dan angka 2 nah lalu data ini dikirimkan dan dimasukkan ke dalam node mcu misal seperti itu yang menggunakan c++ nah di dalam program c++ nya kita akan melakukan yang disebut deserialization dengan menggunakan bantuan library arduino json misal seperti itu ya nah di dalam deserialization ini nanti akan dipecah data ini data ini akan dipecah menjadi seperti ini doc nama k-nya kita panggil nanti dia akan menghasilkan data coders dalam bentuk string ketika kita memanggil doc usia nah disini akan menghasilkan data angka 2 yang berupa data integer seperti itu begitu pun sebaliknya misal kita ingin mengirim data ini ke si php kita akan melakukan yang disebut dengan serialization jadi data ini akan dikirimkan ke php melalui json dengan proses disebut serialization nanti dari data ini akan kembali lagi seperti ini nah nanti dari json itu di php disebut dengan json decode yang mana data seperti ini string seperti ini akan di convert ke dalam bahasa php yang nantinya hasilnya seperti ini balik lagi seperti itu jadi bulak-balik seperti itulah json so kenapa kita harus paham bagaimana json bisa saling menghubungkan dua bahasa pemrograman yang berbeda nah itu tadi penjelasan singkat tentang json yang mana bisa mengkomunikasikan dengan php juga c++ dalam kasus ini gitu ya dan di video kali ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa terbantu untuk memahami kenapa kita harus menggunakan json gitu ya sekali lagi alasannya adalah karena ini lagi nge-hits nge-hype dan banyak banget penyedia data di luar sana yang menggunakan format json dalam mengirimkan datanya oke dan jangan lupa like, komen, subscribe supaya channel Keders Indonesia makin berkembang dan makin maju dan bisa membantu ke semua untuk mempelajari program dengan mudah oke akhir berkalaam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih